Intro Halo Eternit Bangs Kondisi Dan welcome to serial Full Walkthrough Kindergarten 2 Ini adalah sebuah Video petualangan yang baru lagi Dan iya gue bakalan membuat ini Dalam versi yang singkat aja Maksudnya episodenya gak banyak-banyak Tetapi dalam satu episode mungkin gue bakalan Nge-upload sejam dua jam Gak sampe tiga jam juga Pegel gue mainnya Dan tanpa baru basa-basi Kita bakalan langsung menikmati Petualangan Kindergarten 2 Buat kalian silahkan duduk manis Ambil 9-9 kalian Dan kita bakalan melalui Kindergarten 2 bersama Bang Scott Oke mulai baru lagi ya Dari Ya iyalah mulai baru Okidoki Dan ya ini dia Ada apa aja Mission map Nah ini adalah misi-misi yang bakalan kita lakukan Maksudnya ini apaan Bang Scott Disini ada Tale of Two Janitors Yaitu kita bakalan melakukan misinya Dua Tukang bersih-bersih Cleaning service lah Bahasa Indonesia nya Yang ini adalah Flowers for Diana Atau Bunga untuk Diana Jadi ini adalah dua karakter yang bakalan menjadi Toko utama dalam ceritanya Yang ketiga adalah Hitman Pottyguard Oke Siapakah itu Yang gue bakalan mulai dari Tale of Two Janitors dulu Dan ya di bawah ini ada Start the mission by talking to the janitor Mulai misinya dengan Berbicara kepada Tukang cleaning service nya Itu yang bakalan kita lakukan Alright Gue juga Gue gak bakalan mau terlalu ngasal dulu ya Mainnya gue bakalan ngikutin alurnya aja Karena gue yakin Beberapa dari kalian juga udah Siapa yang ketentut? Beberapa dari kalian juga udah Ngerti dan tau kindergarten pertama Am I ready to start another day Kindergarten? Of course you do Let's go baby Oke Dada bahenol Masih ada luar biasa lagi Siapa namanya? Mr. Mrs. Applegate deh kalau gak salah Kita ngapain Bentar-bentar Permisi kita ngapain Start mission by talking to the janitor Oke kita bakalan ngomong ke Tukang cleaning service nya Halo bapak Filthy Kotor Benar-benar kotor Ada apa ini? Apakah kamu buta? Lihat tempat ini Tidak ada Apa namanya? Tukang cleaning service yang tidak mempunyai nama disana Benar-benar membuat tempat ini kotor Kamu tidak tahu namanya? Apa? Tidak Tetapi aku pikir aku harus mempelajarinya Ayo Cari nama dia Sekarang Oke Jees Parah banget ya Ini Baru juga kenal Gue udah disuruh Kenalan sama Cleaning service lainnya Oke Siapa namamu? Siapa namamu? Halo pak Subur banget perutnya Halo bapak Hei derkido Halo nak Aku adalah Cleaning service Yang ramah Asik Siapa nama kamu? Siapa nama bapak? Oh Kasar sekali saya Nama saya adalah Bob Banyak dari anak-anak disini Memanggil saya sebagai Tukang cleaning service Bukan cleaning service Janitor itu tukang bersih-bersih aja Gue gak tahu bahasa yang lebih formalnya lagi Tetapi kamu boleh memanggil aku Itu juga Kalau misalkan kamu mau Oke Stop talking to Bob Kita berhenti-henti ngomong ke Bob Karena kita harus lapor nih ke Tukang cleaning service yang tua Gue udah lupa lagi namanya Siapa namanya? Ayo Aku harus memberikan sebuah deklarasi Katasinya Namanya Bob pak Oh Sepertinya musuh saya memiliki nama Bob Nama panjangnya Spong Bob Apa yang bakalan kamu lakukan kepada dia? Seperti yang kode janitor Seperti yang kode tuang cleaning service Selalu lakukan Ya itu Aku bakalan membunuh dia Dan mengambil Pelnya Serius nih? Ya benar Ambil deklarasi perang ini Dan berikan kepada Bob Kembalikan kepada aku saat itu sudah selesai Ini bakalan diceritakan di Buku sejarah Oke Oke kita dapet deklarasi perang ini Sungguh sebentar Baru beberapa menit main gitu Gue sudah menjadi Salah satu messenger gitu kan Sebuah Pembawa berita perang Dari kedua kubu pihak gitu kan Halo Bob Spong Bob Halo lagi Apa namanya? Siapa? Apa namanya? Sobat kecil? Ada apa ini? Tukang cleaning service yang lain Mau memberikan kamu ini gitu kan Ini ya Bukan sebuah hal yang besar Oh Terima kasih Aku bakalan Aku bakalan membacanya ketika aku sudah di dalam Ayo Kasih tau Kasih tau si Apa namanya? Tukang cleaning service tua tersebut Bahwa kamu telah mengantarkannya Aku bener-bener ingin bekerja sama dengan dia Iya Saya meragukan itu katanya Oke Oke Sangatlah luar biasa indah Oke saatnya kita laporan lagi Bulak balik 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 Pak tua Pak tua Udah gue kasih nih Apakah sudah diberikan? Apakah perang berada diantara kita berdua? Of course Yes Excellent My attack Serangan gue bakalan cepat Dan sneaky sneaky Dan diam-diam Ketika dia sendiri Pelnya bakalan menjadi milikku Aku bakalan Mengencangkan Meruncingkan Mengencangkan pel gue Di Boyus Room Ruangan laki-laki Have fun with that Bersenang-senang lah dengan itu Tensinya tegang Tensinya tegang That's the bell Itu bellnya Semuanya Ayo masuk Menuju kelas kalian masing-masing Kita bakalan pergi ke kelas Oke Oke anak-anak Guru sedang sakit kepala Kalian harus benar-benar Diam Jangan berisik Alright Alright Sepertinya sekolah ini memiliki Dana yang lebih banyak Daripada sekolah-sekolah yang sebelumnya Mainan kalian banyak sekali ya Bener sih Di sekolah yang sebelumnya Bahkan jelek Gak ada mainan ya kayaknya Cuman ada kotak-kotaknya doang Ayo sana silahkan bermain Cuman tolong Jangan terlalu berisik Oke Apa yang harus gue lakukan Ke Tempat janitornya Hey Kamu gak boleh pergi Aku yang bertanggung jawab Kamu monster kecil Oke Agak kasar Kalau lu nganggil gue monster ya I need to use the bathroom Oke Gue harus pake Kamar mandinya Dan kita harus mempunyai Bedroom pass Di sekolah baru ini gitu kan Atau Apa ya namanya Kartu Kartu kamar mandi Kalau di sekolah luar negeri gitu Kalian mau kemana-mana itu gak bebas Mau izin ke kamar mandi itu harus ada Passnya gitu kan Atau kartunya gitu Kayak di Dufan gitu Kalau misalkan lu pengen masuk Sebuah wahanan dengan cepet Ada namanya passnya Go ahead Oke lanjutin Oh my god Nugget Ini nugget sih nugget Kalau gak salah Oh hello Lovely weather we are having Cuaca yang sangatlah Luar biasa baik Nugget sangatlah suka Cuacanya gitu Tapi tangan lu hilang pak Yah bukan Bukan masalah yang bagus Kita bakalan Kesini Kalau gak salah Nah ini dia si bapak Gimana 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 Perangnya gimana Oh good Bagus banget Kamu disini Apakah kau bahagia Untuk melihatku Ini bener-bener Perasaan yang aneh Aku harus Aku membutuhkan Bantuan Aku membutuhkan Bantuanmu Atau aku Melakukan perang Yang kalah kali ini Bantuan apa lagi Bapak Bob Dia sekarang Sedang tersembunyi Di atas Sementara Punggung aku Bener-bener terbuat Dari kaca Artu maksudnya Dia gampang Pegelino Gue gak bisa Naik ke atas Coy katanya Terus apa yang harus Aku lakukan Kalau gitu Aku harus mempunyai Kunci ke Lift tersebut Aku yakin Ada anak yang mempunyai Kunci elevator tersebut Atau lift tersebut Oke Kayaknya kita harus Langsung ke atas Oh iya Hold up new kid Tunggu-tunggu-tunggu Tunggu anak baru Kamu hanya Diperbolehkan menggunakan Kamar mandi Perempuan Kamar mandi laki-laki Tidak ada yang lain Jadi Aku tidak boleh Naik ke atas Tanpa kartu pas Ini tunggu upstairs Gue butuh ke atas Tidak boleh Tidak boleh Kecuali ada orang dewasa Yang menggunakannya Kamu tidak boleh ke atas sana Kamu harus pergi Ke kamar mandi Atau ke kelas Tidak ada pengecualian Tetapi gitu Itu pak cleaning service Yang Jika ada cleaning service Yang nyuruh kamu ke atas Dia harus memberitahu aku Secara langsung Secara sendiri Itu kuburanmu Kawan Gitu kan Oke Saatnya laporan Kepada tukang servisnya tersebut Pak 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 Gitu 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 Apa sih namanya itu Kalau disini namanya Osisnya gitu Osisnya Cuman kalau disana kayak Hal pas ya Apakah kamu mendapatkan kuncinya Ya Si monitor hal itu Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak jalan-jalan ke atas That three military power hungry Come with me Oke Iya Ini nih Hey Kenapa kamu memberikan Apa namanya Bocah suruan Gua Sebuah masalah Peraturan adalah peraturan Tuan cleaning service Jika kamu pengen ke atas Kamu harus Tidak ada cara lain Kecuali aku akan memukulmu Seperti aku memukul anak lain Permisi Gua bilang Aku bisa memukulmu Sampai kamu memberikanku Kunci Oh Mamamia Hey Holder hall monitor Ini hall monitor itu sama kerjaannya Tapi dia di bagian atas Iya bro Ada apa Oh Duh Kamu bener-bener menghancurkan Stevie Apa namanya Stevie itu Otak yang kembali keluar Dan Gue bakal melakukan yang sama Kepadamu Jika kamu berpikir Untuk menyetopkan Anak ini Dalam membantuku hari ini Tidak masalah Tidak masalah Lakukan apa yang kamu inginkan Nak Ini sederis banget Nah Udah gue selesaikan Sekarang kamu dapatkan Kunci tersebut Dan aku bakalan menunggu Di lift tersebut Alright Alright Oke Jadi kita bakalan Nyari Are you okay buddy? Leave the Stevie alone Kita tinggalkan Stevie sendirian Wehey Kita dapat bajunya Stevie Jadi kita bakalan Jadi yang harus kita lakukan Lalu kita bakalan Mencari Kunci liftnya Halo dude Gue adalah Orang suruhannya Si bapak Cleaning service Lu gak bisa ngapa-ngapain Oke oke Kita bakalan ke Science Kalau gak salah Monty ada di Science Nah itu dia Monty itu tuh Yang itu tuh Yang pake kursi roda Kalian belum bisa ngeliat Tapi dia Pake kursi roda Sebenernya What the Kamu tidak seharusnya Ada disini Kamu adalah Bocah yang bodoh Oke Agak sedikit kasar Apakah kamu mempunyai Kunci ke lift Tentu saja saya punya Bagaimana kamu pikir Aku bisa ke atas ini Ya si tukang cleaning service Pengen gitu Tukang cleaning service Pengen kunci tersebut Tukang cleaning service Yang baik Yang satunya lagi Oke Jadi berikan kepadaku Kalau kamu sudah selesai Memakainya Gue gak bisa turun Kalau gak pake Kunci lift tersebut Apa yang kamu lakukan disini Kamu tidak berbakat Dalam hal segi apapun Keluar Aku bilang Jees Langsung diusir kita Oke Yang penting kita bisa Sudah pake kartunya Dan kita bakalan Ngasih ke Si Bapak Kelutu Kang Sen Jadi Dimana kunci untuk Benda ini Disini Bapak Disini Ini dia kunci Bapak Buat naik Wow luar biasa Nah ini adalah Wakil ketalki Kita bakalan Tetap terhubung Tidak terima kasih Atau great Oke Kita bakalan Kita karena melanjutkan Misi tersebut Kita harus tetap Terhubung dengan Si Bapak ini Sangat luar biasa Aku bakalan Ngasih tau Bagaimana misi ini Berjalan Kita bakalan Pergi menuju Perang Alright Let him ride to war Perang dari mana Pergi ke Makan siang I don't think you can make it Aku pikir kamu tidak Bakalan bisa Menyuruhku Tolong pergi Dia walaupun Dalam keadaan sekarang Masih melakukan tugasnya Dengan baik Gue kering ketan Ya luar biasa Panas banget ini Bentar Hei nak sini Jawab nak Apalagi sekarang Situasi agak sedikit Sulit Ayo ke atas sekarang Gue lagi makan Pak Lalu Itu bakalan Menjadi makan terakhirmu Jika kamu tidak Ke atas sini sekarang Salah satu dari anak Disini pasti bisa Memberikanmu cara Untuk keluar Sekarang ke atas sini Atau aku mempunyai Mayat lain Yang harus aku bersihkan Oke Jees Gue Baru Ini hari pertama Gue di sekolah Baru gitu Ini udah ada yang Ngancam-ngcam Gue Nyuruh gue Pergi perang Gue hanya bocak 9 tahun Kita harus siapain Kalau gak salah Siapa yang bisa membuat Terus keonaran disini Si ini kalau gak salah Siapa namanya Kalau anak baru Apakah kamu suka Makanannya Bagaimana cara Aku pergi dari sini Mencari keonaran ya Gue bisa membuat Penjaga makanan tersebut Teralihkan perhatiannya Sementar Hanya dengan 5 dolar Buset lah 5 dolar Abis Kamu mendapatkan ya Nah ini gak bakalan terlalu lama Jadi cepatlah pergi Selama kamu bisa Oke siap Hey Mr. Margaret Look at me Oke Oh tolong Tolong nak Duduk Kembali kepada tempatmu Cepatnya Oke ini saatnya Ini saatnya Ini saatnya Kemon 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 Dia ada dimana Sekarang lu gantiin Stevie Oh itu diri kamu Ya 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 Gue rasa gue bisa Membiarkan kamu lewat Ya itu yang terbaik Daripada Lu pengen Nasi flu sama Seperti Si Stevie tersebut Seri juga Oke Dimana Halo Monty Lu pengen turun ya Halo bro Apa yang salah denganmu Apa yang kamu lakukan disini Ya dia butuh Dia butuh kuncinya Gitu kan Gue butuh kunci gue Gue gak bisa turun Buat makan Tanpa itu Si Tukang cleaning service Masih butuh Ya seharusnya Gue gak terlalu deket Sama si Monty Swabu Di sini Di daerah sini ya Oke Sepertinya perang Sudah dilakukan Perangnya sudah dilakukan Selamat bapak Kamu telah memenangi perang Akhirnya Nah kamu lama banget sih Sekarang gue disini Apalagi yang bapak mau Well In case you had noticed Jika kamu belum ngeliat Saya menang perang Selamat Saya mengapresiasi support Bantuan yang diberikan Dari aliansi saya Yaitu kamu nak Yang berarti Kita harus membersihkan Kerusakan ini Gitu Membersihkan Iya Saya adalah Tukang cleaning service Satu-satunya Ini bakal Satu-satunya Bagus Kalau misalkan Ada yang Ngebantu saya Lu baru saja Membunuh Orang yang bisa Ngebantu lu Itu tidak benar Kamu adalah Bantuan saya sekarang Walaupun saya masih bisa Membunuh Orang yang ngebantu saya Maksudnya dia Ngancem nih Ngancem nih Kita diancem lagi Kalau lu gak ngebantu Kita dibunuh gitu Gampang banget Oke oke Apa yang harus kita lakukan Gue bakalan mengepel Darahnya Kamu harus mencari Kebagian kotak senjata Dan ambil sesuatu Untuk Mencincang-cincang Si Bob tua disini Kotak senjata Ya Tempat dimana Tukang cleaning service Menaruh senjata kita Itu ada di Kamar mandi Laki-laki Kamu Mau mencincang-cincang dia Tentu saja Lihat dia Dia adalah Laki-laki besar Biasanya gue gak perang Dengan si laki-laki besar Jadi Tolong carikan Pisau cincang Atau Gergaji mesin Atau apapun lah Cari aja gitu Oke Yes Ya Ini adalah kuncinya Bob disini Belajar untuk berbagi Ketika saya menang perang Gua ras Oh Tuhan Gua harus Bener-bener Ceker Panti rehabilitas Dan Tidak 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 Awkward Kasih ada Itu Mr. Applegate Oke Kita harus ngapain Kita harus ngapain Oh Ke Kloset Ke ruang kloset sini Dan Ambil sesuatu Buat mencincang-cincang Si Bob tersebut Unlock the door Alright Buka kuncinya Oh my god Ini apaan Kapak besar Senjata ini terlalu besar Untuk aku bawa Dan kapak tersebut Sepertinya habis dipakai Leave the weapon loan Tinggalkan itu sendiri Oke disini kayaknya Ada sebuah gergaji mesin Dan Sekop disini Take the change out Ambil gergaji mesinnya Dan Kita bakalan melapor lagi Ke Bapak Janitor Cintukang Bersih-bersih Halo Lening service Dia ada di kamar mandi perempuan Coba Ini Mr. Upget Ngapain No Tidak 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 Oke Oke Pak Pak tua Pak tua Kasian Bob Dia 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 Harusnya mendapatkan kesempatan Yang lebih layak dari ini Gue dapet Kostumnya sih Bob Ini pak Gergaji mesinnya Lu bilang Setempat waktunya Apa yang kamu berikan Kepadaku Saya dapet Gergaji mesin Perfect Sempurna Mari kita memotong Well Sepertinya Kamu harus segera pergi Kita bakalan Berhubungan lagi Bukan berhubungan Keep in touch Berhubungan agak aneh sih Oh Sebelum kamu pergi Ambil kepala ini Kamu Pantes mendapatkannya Sekarang Pergi ke study hall Kita dapet Kepala Riri Well 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 Lihat Lihat Anak-anak nakal disini Saya berekspektasi Jangan berbuat yang aneh-aneh Sampai Istirahat selesai Tolong Ambil Waktu ini Untuk Bercermin Kepada kalian sendiri Agar tidak nakal Di masa depan kalian Tidak boleh Ada yang ngomong Ataupun bergerak Sampai Bel berbunyi Apakah itu benar Ya Benar Tuan Saya bilang Tidak boleh berbicara Oke Say nothing Jangan ngomong apa-apa Benar-benar Pintar Kita bakalan lihat Apakah ini Akan berlangsung lama Coffee yang aku makan Saat makan siang ini Sebenar-benar Meresap ke dalam Badanku Saya bakalan kembali Sebentar Jangan bergerak Atau ngombrol Ketika aku pergi Ada kepala besar Bede-bede Kepalanya Sumpah Tumor kali dia orang Nah Buruan kesini Kita memiliki masalah Dimana kamu Di ruang belajar Kamu harus Menyembunyikan Kepalanya sekarang juga Cari tempat sampah Dan Buang kesana Si bocah penny ini Dia Mengikuti gue Sepanjang hari Kamu harus Menyembunyikan kepala tersebut Dan Menyetop dia Ketika dia ke atas Kok lu tau sih pak Ada Ada seorang anak Yang memakai hoodie Datang kesini Dia telah mengikuti Kamu nak Apa yang harus gue lakukan Setelah gue melempar Kepala tersebut Cari kalau misalkan Ada sesuatu yang dapat Menyandung dia Di tangga Dan Membuat kepalanya Termuka Bagaimana saya membuat Dia tersandung Nanya mu lo Lo ada di Kelas bodoh kan Mungkin Salah satu dari Maidan tersebut Bakal melakukan Triknya Oke oke Gue bakalan Coba cari Cari Mainan Ada beberapa Mainan disini Ada boneka Dan ada Mobil Mobil sepertinya Ambil mobilnya Oh kita bakalan Taruh mobil Di tangga Dan Ngebuat Dia terjatuh Disini Haruskah aku menaruh Mobil mainannya Disini Of course Yes Dan kita harus Buang Di tempat sampah Dimana tempat sampah Oh ya 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 Ini tempat sampah Gede amat Buang kepalanya Dan Ya ini adalah tempat sampah Dan bau Of course Buang kepala Si bapak Bob Oh Lihat siapa ini Siapa Oh no Kamu tidak boleh Berada Disini Kamu harusnya ada Di ruang belajar Apa yang kamu lakukan Disini Looking for the Bedroom Looking for the janitor Looking for the teacher Looking Oh gue pengen ke kamar mandi Oh kamu melewatinya Bodoh Sini Sini Gue anterin lu Secara pribadi Uh oh Ups Kesalahan terjadi Sepertinya Dan Sepertinya Apa namanya Sedikit kesalahan tersebut Akan terjadi lagi Uh oh Damn Ya Kita gak boleh disitu Oke Dan Bedroom bukan Oh janitor mungkin Mencari disitu Tukangnya Oh benarkah Saya juga mencari dia Apakah kamu tahu Bahwa dia ada dimana Dia ada di atas Dia ada di atas Terima kasih untuk Memberitahuku Sekarang kembali Ke ruang belajar Aku gak mau Kamu Mendapatkan masalah Oke Sepertinya ada yang jatuh Sepertinya ada yang jatuh Saya asumsikan bahwa Ada bocah kecil yang jahat Jatuh dari tangga Iya sepertinya Kerja bagus nak Kamu mengingatkan aku Ketika aku masih kecil Terima kasih Aku pikir Sekarang kembali Ke tempat belajarnya Kalau misalkan Sainis atau ilmuwan gila tersebut Tidak mau melihatmu Kamu bakalan Terkena masalah Intinya kayak gitu Oke 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 Ada darah baru Ini kayaknya darah Si Penny tersebut Tetapi kenapa ijo Oke oke Kita gak boleh Nyentuh itu dulu Karena kita harus Kembali kesini Dan harus ke tempat Yang asal Kalau gak kita bakalan Ditembak Secara hidup-hidup Permaafkan saya Maafkan gue Gue sangatlah luar biasa Senang melihat kalian semua Bersikap dengan baik Dan itu adalah belnya Semuanya yang bisa Membayar biaya masuk lab Laboratorium Bisa melihat aku Di ruang sains Yang lain Sana ke gym Saya bangkrut pak Habis ngebayar 5 dolar Ke si Monty Hidupku hancur Ini tidak bisa lebih Hancur lagi Dari Ini Ya habis Ngelihat mayatnya ya Terlalu apa yang Kita lakukan disini Berusaha terbaik Untuk tidak Terlihat seperti Ibu guru Dalam 30 tahun Ayo Pergi ke lapangan Dan Memantul-mantulkan Bola oran tersebut Ah ya Sepertinya kita bisa lakukan tersebut Saya bakalan Gue bakalan berdiri disini Dan Mencoba Mempertahankan ruangan ini Agar tidak berputar Ini sebenernya Guru tersebut Kecanduan pil Pil misterius Yang di episode sebelumnya Di kindergarten pertama ini Dikasih oleh nugget Oke 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 Apa yang harus dilakukan Ini janit Ah iya Nak Nak Datang nak Apalagi Kita hampir bebas Aku hanya membutuhkan Sedikit bantuan Ngangkat yang berat Lu pengen gue Ngangkat badan Bob Oh tidak 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 Dia terlalu berat Untuk anak kecil Seperti kamu Jadi kamu yang ingin Membawa badannya Bob Boleh Boleh aja Buat saya mah Enggak 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 Gua ngambil yang Stevie aja Bagus Gua meninggalkan Badan dia di Kotak senjata Temui aku di luar Dan kita bakalan Membuang mereka Bersama-sama Ya if I must Jika Gua harus Alright Begoro Begoro Saya keluar ya Hei kamu Tidak boleh keluar Kamu harusnya Bermain Bola disini Tetapi gua harus Ke Baru ini Ke kamar mandi Berapa kali Kalau gak salah kita bisa Ngebuat distraction Si dua orang ini Lagi berebutan Jerome sama si Gua lupa namanya Carla Kalau gak salah Biarkan pergi Gua pengennya menembakkan Sebuah tembakan Bebas Oke main basket mereka Ngantri anak baru Bola basket ini Punya aku Help Carla Grab the ball Bantuk Oh no Off Oh no Oke Siapa yang melakukan ini Siapa yang Melempar bolanya Si Itu si Si anak Si Jerome Si Jerome Bu Dia mencoba untuk Mengambil bola dariku Tetapi ketika Aku mengambilnya kembali Bolanya terlempar Kepada Ke arah kamu Bu Apa Itu bohong Bocah itu Membantu Dia Untuk mengambil Bolanya dari tanganku Dan bolanya tersebut Terlempar Ketika aku Membiarkannya terlepas Dua-duanya Diam Apa yang terjadi Bu Si Carla Ngasih tau Yang sebenarnya Yang jujur Yang Carla itu jujur Bu Jadi seperti itu Jerome Kamu tau Betapa sakitnya Kepala ibu sekarang Tidak sesakit Gesper yang berada Di celana ibu Sepertinya Oh no Oke Sekarang ibu marah Oh Oh my god Jerome Kamu dalam masalah Ow Bu Stop Bodo amat Gue kabur dari sini Kembali sini Kamu membuat ibu Merasa lebih baik Oh no Kerja bagus nak Aku Berterima kasih Kepada Bantuanmu Oke Tidak masalah Dan sekarang Kita bisa kabur Bisa keluar Tadi kita harus ngapain Keluar Kalau gak salah Ini banyak darah Ke dumpster Dumpster itu tempat sampah Kalau gak salah Tempatnya ada di Buset Harus buat Dinginin lagi Ini kayaknya Ringetan bang Scott Kalau gak salah Ada disini Ini ruang playground Yes Ada di atas sini Oke Udah dibuka Udah dibuka Halo pak tua Oh my god Akhirnya Kamu membuat Gua khawatir Nak Ayo Kita harus membuang Ini Membuang mayat ini Bersama-sama Kamu membawa Kamu membawa Kamu membawa mayatnya kan Oke Gue lupa Lu lupa Dasar amatir Jadi Kita harus Ambil Mayatnya dulu All right Kita Oke Mayatnya dimana Oh Gue lupa Mayatnya kan ada disini Mayatnya ada di Tempat ini Oh Loh Waduh Dia kepala aja sih Bob Oh Bukan Sistivi Sikang Osis yang ada di bawah Plastik ini sepertinya bisa membuat Sistivi di dalamnya Ambil Keranjang Plastiknya Ini sangat luar biasa Susah untuk bernapas disini Aku pikir aku tidak bakalan bertahan lama Oke Kita keluar Kalau kita berada disana lagi Kita bakalan mati Terkena Gas meracun Pak janitor Pak tukang bersih-bersih Kang sapu Kang sapu aja kali gue ngomong ya Tapi dia bawa pel Gak apa-apa Kang sapu Kang sapu Saya punya kepalanya Saya punya mayatnya Dia agak sedikit sedih Oke Kamu mempunyai mayatnya benar Ya Bagus Sekarang kita harusnya perlu Untuk melemparnya ke dalam Tempat sampah Dan semuanya beres Bagus What the What Ini Ini terkunci Kita harus membukanya Apa yang kita butuhkan Ini siapa lagi Banyak banget karakternya Hei nak Apakah kamu mendengar suara-suara Atau kepala aku Mulai-mulai gila Iya Gue ngedengernya juga Hah Aku pikir Ada seseorang di dalam Kita harus mencari cara Agar orang tersebut keluar Iya gue pikirin Gue pikirin Gue pikirin Kita ketok aja nih Permisi Ini adalah tempat sampah Aku pikir ada Seseorang yang Ketawa di dalam Pukul tempat sampahnya Halo Siapa yang mengetok-ngetok tempat sampah saya Oh bagus Ada perempuan sampah Ada perempuan tempat sampah Semuanya berjalan dengan baik Apa yang orang baik seperti kalian inginkan? Apakah kalian ingin memberi aku makanan? Kita hanya memerlukan tempat sampah Nenek tua Wah Kalau kalian ingin menggunain ya Ada sebuah harga yang harus kalian bayar Sesuatu yang lebih spesial Daripada makanan Apa yang lo butuhin? Gue kekurangan minuman hijau ini Sepertinya si penny Bocah penny itu Yang tadi kita bunuh Dengan cara Ngebuatnya keplesen di tangga Memiliki Cairan-cairan hijau Di dalamnya Kenapa lo pengen Cairan hijau tersebut? Itu jorok bet Ya bener Itu jorok banget Sampai Sampai kalian mempunyai cairan hijau yang aneh tersebut Tempat sampah ini bakalan tetap terkunci Dadah Sia Tidak segampang itu gitu kan Tanpa cairan hijau tersebut Gue bakalan kembali ke penjara Oke Gue bakalan Ambil Cairan hijau tersebut Mudah-mudahan masih ada Cairan hijau menjijikannya Di ruang tengah Halo Oh ini dia Ambil Ambil Ada Ambil the globe Itu apaan? Kayak jamur Di bagian bawah kayak popcorn Tapi popcorn udah basi Oke Kita bakalan ngambil itu Dan ngasihnya ke si janitor Halo bapak Ini dia Ya udah Langsung kasih lagi ya Kita ketok lagi Halo Ibu Oh Kamu kembali dengan cairan hijauku Ya Gue itu lebih kayak gumpalan sih Bukan cairan Oh Luar biasa Silahkan Langsung saja Telempar apapun Benda mencurigakan apapun Yang kalian punya Terima kasih nenek Tempat sampah Oh Tentu saja Semoga hari kalian menyenangkan Suara gue abis Hahaha Luar biasa nak Sepertinya kita bakalan bisa kabur dengan ini Oh Saya luar biasa bagi dia Oh Itu dia Bel pulang Ini saatnya pulang untuk pesuruh kecilku Buruan 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 Tinggalkan mayatnya disini Aku akan melakukan sisanya Dan kita taruh Bada Mayatnya disitu Dan seperti itu adalah Akhir dari misi pertama Benda apa yang kita dapatkan Daripada Bapak tua ini Hei nak Tunggu sebentar Iya Si bapak tua Tidak ada yang mencurigakan Semuanya penudara Hampir aja gue kehilangan kamu Tolong jangan bunuh saya Membunuh lu Gue gak bakal ngebunuh lu Gak hari ini tentu saja Oke Terus apa yang lu pengen mau pak Untuk dedikasi Dan pelayananmu hari ini Ingin memberikan lu Jatah perang Asik Apa yang lu bilang sih Ngomong apa Ini pak Gue mempunyai Barang-barang bagus Dari tubuh Bob Duit Kejam tangan Dan seperti obat Dan ini Apa ini Tool bed Oh Alat si Bob yang buat beres Apa namanya Benerin sesuatu Dan kita dapat Kartu juga Jadi pergi Jika ada orang tua yang melihat gue Berbengomong dengan anak kecil Gue bakal kembali ke penjara Alright Gue abis ngomong sama pendukil Bagus banget Oh Dan kita mendapatkan Barang kunci Yang harus kita pakai Kalau misalkan kita ingin Lanjutin misi selanjutnya Dan kita dapat Strix nya sama Jolly Jumper Oh nice Kita dapat baju-baju yang lain Selasa Lagi Ketika kita setelah Menyelesaikan misinya Kita bisa mendapatkan Barang yang udah kita dapati Dari misi Untuk melakukan Misi Yang berhubungan selanjutnya Bingung Sama Maksudnya adalah Kita ke mission map tersebut Nah ini kita dapat Kalau kita ingin melakukan misi yang di bawahnya Itu ada tanda panah Artinya Kalau mau melakukan misi Yang Dua orang tersebut Kita harus melakukan misi Tell of two janitor Kisah dari dua Kang sapu Dan Bunga buat Diana Ya inilah pokoknya kita bakal melakukan misi yang kedua Start mission Mulai misi dengan Berbicara dengan Dokter Denner Alright Minum dulu bentar Agak seret Mamamia Pizzaria Siap untuk Hari-hari di playground selanjutnya Of course Kindergarten itu apa sih TK ya kalau gak salah Playground Kindergarten Gue lupa Oke 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 TK sih kayaknya TK Alright Mulai misi dengan Berbicara dengan dokter Denner Dokter Denner ini yang ini sih Pala kentang Ini gede buat pala Dia adalah ilmuwan Makanya keliatan pintar Oh Spesimen baru Saya tidak membiarkan murid Yang dengan kecerdasan di bawah rata-rata Pergi ke kelas saya di waktu pagi Gue gak di bawah rata-rata pak Oh benarkah Mungkin Kamu harus membuktikan hal tersebut Bagaimana Ini 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 caranya Ini kesepakatannya Jika kamu memberikan Bapak Lima Tipe Bunga yang berbeda-beda Bapak bakal membiarkan Kamu untuk Masuk ke kelas bapak Tentu saja Siap pak Sangat luar biasa Jangan mengecewakan bapak Jika kamu tidak Memelengkapi koleksinya Lebih baik kamu tidak Pernah berada di Kelas sains Selamanya Siap pak Siap Bagus Sekarang Pergi ambil Bunga saya Dimana gue bisa Nyarinya ya pak Bener-bener Pikiran jalan pikiranmu Bener-bener Simple Perempuan Suka bunga Mungkin Mulai dari situ Ada ide lain Salah satu Jenis bunganya Berada di Jembatan Orang-orang cacat Dan ada satu lagi Di vas Di ruang guru Oke Dan sisa Bunganya Bahkan tidak ada Di sekolah ini Kamu harus mencari Orang yang sedang jatuh cinta Untuk memberikannya Kepada bapak Hahaha Kamu tidak akan pernah Berada di kelas saya Galak banget Jadi Apa yang kamu lakukan lagi Pergi 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 dan cari Bunga-bunga tersebut Buat bapak Oke Kita bakalan cari pak Dengan senang hatim Alright Jadi kita harus Cari Lima buah bunga Dan Ya Yang pertama Kita harus sulauan Adalah ngobrol Dengan Osis dulu Gue lupa caranya Oh iya Kita harus Cara kesananya Ngobrol dengan Monty Kalau gak salah Harus kesini Kita harus minta dia Biar Bisa pergi ke sana Aku lihat Mungkin kita bakalan Bisa melakukan sesuatu Seperti apa Gue bilang ke Bob disana Bahwa kamu mendorongku Melewati jembatan tersebut Untuk 3 dolar Oke kita bayar 3 dolar Senang melakukan bisnis dengan anda Tentu saja Monty Hei pak Saya butuh Anak tersebut Untuk Mendorong gue Ke jembatan Yang ada disana Oke Oh tentu saja Silahkan Silahkan Alright Yay Dari sini Dan kita dapet Satu bunganya Ini adalah Bunga biru Oke ambil Dan Kalau gak salah Kita kesini Oh oh What the heck Apa ini Tidak boleh ada anak kecil Yang berada di aula Sebelum bell berbunyi Maaf Gue tidak tahu Permintaan maafmu Tidak cukup Kamu bakalan dihukum Hukuman gue apa Ibu kepala sekolah Merekomendasikan ruang belajar Cuman aku merekomendasikan Kematian Agak sedikit Jumping ya Ya gue ambil Ruang belajar aja Keputusan yang bagus Tetapi Masukanmu Tidak membuat Keputusanku berubah Jadi apa Keputusanmu Kematian Saya lebih memilih Kalau misalkan Gak usah mati Oke thank you Kita harus ngusir Si lunch lady itu dulu Atau Nenek tempat Gualan Makan siang dulu Kalau gak salah Gini caranya Oh bukan 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 Kita harus Ngeliatin si nugget dulu Disini Nugget ini terjebak Dalam Sumur Tolong Nugget terjebak Apa yang kamu mau Lakukan Dengan ini Cari bantuan Tanya guru Kang sapu Ataupun kepala sekolah Siapapun lah Nugget gak peduli Kamu harus mengeluarkan Nugget dari sini Oke Oke Ini galak banget Sini Nugget Bu Kepala sekolah Ini kepala sekolah kita nih Bu Kepala sekolah Halo Saya adalah kepala sekolah Dari sekolah indah Saya sangat luar biasa Senang Mempunyai banyak sekali Murid Bu Nugget Nugget kejebak Disumur Sewer itu got Bukan sumur Bang Scott Oh Anak yang agak sedikit Aneh itu Ya Saya tahu Saya sadar akan Situasinya Saya bakal Memanggil Adik perempuan saya Untuk menjaga dia Oh Margaret Oh iya Di belakang kamu Sayang Bagaimana Aku bisa melayani Ibu Ada sebuah bocah Yang terperangkap Di got Buruan temenin dia Ya Tentu saja Tentu saja Ibu Dan Ya Yes Sepertinya itu Sepertinya kita telah Berhasil Membuat Si ibu-ibu itu Pergi Sekarang kita hanya perlu pergi Ini ambil dulu bunganya Karena itu adalah bunga pertama Yang kita butuhkan Dari lima bunga Habus Waduh miski Oke Kemana Kemana Ke atas Ke atas Cari hal monitor Atau si Kangosis Kangosis lagi Kakaosis Well Kita adalah Orang yang berada Di antara Kekacauan Dan peraturan Lu mengerti Ya bro Gue ngerti Gue ngerti Ini cuman Ngawasin Aula doang Bukan sesuatu yang besar Tidak sesuatu yang besar Kamu harus melakukan ini Dengan sangat serius Murid Di aula Sebelum bel berbunyi Ruang belajar Ruang belajar Buset Tenang pak Tenang Buset Iya kan bener Buset Lu bener-bener agak sedikit Gila ya Ini adalah Waktumu Untuk menunjukkan Bakatmu Bawa anak ini Ke ruang Kepala sekolah Baik Baik Gue bakalan ngelakuinnya Sana Lu pantengin dah Aula di bawah Atau apapun Ini Ini si hal monitor Yang ada di Kindertgar 1 Sini Cah Gue gak peduli Apa yang Membuat kamu ada Di atas sini Apalah Boda amat Gue gak peduli Dia kayaknya Agak sedikit ketat Ya bro Iya Gak bercanda Itu bener-bener Menjengkelkan Gue Kenapa Lu gak Ngambil ini Ini Sangat bagus Ketika Lu berada Di waktu pagi Jadi kita Bakalan dikasih Ah ini dia Hal pas yang dikasih Dan sekarang Kita harus keluar Sebelum nanti Si Stevie tersebut Ngelakuin hal yang Ngeselin lagi Alright Kita dapet hal pasnya Sudah Oh iya Gue lupa nih Gue ngulang lagi Dari awal Karena gue lupa buat Ngemulai misi gue Yang tadi Yang sebelumnya Makanya gue udah Sampai ujung tadi Cuman gue bingung Gue masih mempunyai Apa lagi Ternyata gue harus Ngobrol dulu sama Si scientist Tersebut Si dokter Daner dulu Biar mulai misinya Dan ya Kita kembali Tadi Apa namanya Sisanya sama Ngobrol lagi sama Masih dia Masih dia Gitu kan Dan kita bakalan Ngambil monitor pasnya Hal pasnya dari dia Thank you Dan ya Apel kita pas Kering Yeah Oh Lupakan Lupakan Langsung aja lu ke kelas Buruan Buruan pergi Jadi ya itu dia Tadi gue agak sedikit salah Kenapa ada apel yang Sedikit tersisa Oke kids Oke ini Sama Sama Dialognya sama Alright Alright Good job Saatnya bermain Selanjutnya kita bakalan Ngambil Bunga dari si Cindy Disini Cindy Halo Cindy Coba kayak nama Temen SMK gue I just love this doll Gue sangatlah cinta Kepada boneka ini Dia bener-bener cantik Sama sepertiku Sifatnya juga mirip Sepertinya Kenapa kamu mempunyai bunga Tentu saja Aku punya Aku mempunyai satu Yang berwarna pink Tetapi kamu tau Aku memiliki bunga ini Untuk pacar baruku Siapa pacar barumu Well Kita belum resmi Tetapi Gue bener-bener Suka banget Cowok lucu Dengan baju biru Dan dasi merah Dia berada Di ruang kelas atas Dan gue mau Kamu ngasih Ini kepada dia Ini apaan Oh Surat cinta Sekarang Berikan surat cinta ini Kepada dia Oke fine Oh Naget 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 hadir Tidak Naget terlambat Jadi kamu dapet Ruang belajar Oh my god Apa yang terjadi Apa yang Terjadi dengan tanganmu Naget harus memakannya Untuk keluar dari goa Naget yang gagal Kenapa kamu Lupakan Darahmu berceceran Di ruang kelas saya Naget lumayan kuat Naget bakalan selamat Oke Naget Jika kamu Bersih keras Ya udah buruan Main atau apalah Lakukan apapun yang kamu mau Naget Naget kamu Pendarahan itu Di tangan Luar biasa ya Main widget spinner lagi Oke Kita harus ke Kelas atas Hei Kamu gak boleh pergi Kita punya Pas Itu yang harus Kita lakukan Oke Yes Dan Permisi bapak Tunggu sebentar Anak baru Kamu harus hanya boleh Menggunakan Kamar mandi Tapi saya punya Pas Kartu Sakti Gitu Kartu Indonesia Kamar mandi Apa Kamu mau punya Salah satu dari itu Gue tidak terima Tetapnya harus Jadi Gue boleh ke atas kan bro Ya Sekarang pergi Oke Oke Galak juga anda Halo Di Ruang Sains Ini adalah Kelas pintarnya Dan Iya Ini adalah cowok Yang Cindy suka Tuh Seleranya tinggi juga Gue punya surat cinta Buat lo Oh Tuhan Saya sungguh Tersipu-sipu Tetapi saya harus Menolak Ini dari Cindy Oh Ini bener Ini Oh Ini 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 lebih masuk akal Kamu hampir membuat Situasi menjadi awkward Dia pikir Yang ngasih surat cinta Itu kita Cowok sama cowok Sebuah partner Bakal membuat Diriku lebih baik Kepada investor Dan Seberapa jelek Cindy Dia sangat Jelek Dia bakalan menjadi Partner bisnis Sang-sangat bagus Saya menerima undangannya Kita bakalan makan bersama Asik Ini Untuk Kesulitanmu Kita dikasih Duit Buat nganterin surat cinta 3 dolar Lumayan Buat Apa namanya Ngeganti Duit si Monty tadi Jadi Gue gak pernah lihat Kamu di kelas ini Kenapa kamu gak pernah ada disini Gue sedang berusahanya Gue lagi berusaha untuk Ke dokter Denner Ngambil bunganya pak Oh Manusia dengan ambisi Saya suka itu Dokter Denner Suka dengan tanamannya Bunga merah tersebut Sangatlah susah Untuk dicari Bagaimana gue cari Mendapatkan bunga merahnya Gue bakalan bertanya Kepada orang dewasa Kalau jadi lo disitu Oke Terima kasih Tipnya Apa yang lo cari disini Kamu tidak berbakat Oh Ini sama Ini sama Selanjutnya kita harus ke Kamar mandi wanita Oh Bob sedang berbunga-bunga Ada apa Spong Bob Kenapa Dia bluesy-blushy gitu Halo Bob Oh Aku tidak melihat kamu disana Ini adalah Kamar mandi perempuan Kamu seharusnya Tidak ada disini Lo terlihat sedikit merah Eh Ya Gue ngelihat Perempuan cantik Dia memiliki rambut coklat Yang sangat bagus Gaun ungu yang indah Dan Sesuatu yang besar Kita tahu apa yang besarnya Kita semua tahu Jangan berpura-pura Yang bapak maksud Ibu Applegate Ya Oh itu namanya Wow Kalau aja ada sesuatu Yang bisa membuat Perhatiannya kepada gue Kenapa gak ngasih Mrs. Applegate Bunga aja Kamu pikir dia mau itu Oh tentu Tentu Terima kasih untuk Sarannya Tidak masalah Jika bapak pergi sekarang Bapak bakalan bisa kembali Ketika istirahat Oh ide yang bagus Oke Oh oh Oke Just got to launch Oke ini enak nih Apa namanya Osis yang ini nyantai gitu Kan kita ke gap Ada di ruang Apa namanya Di kamar mandi perempuan Sampai dia santai Oke Oh boy Dia ribet banget Apa yang salah Dia ingin sesuatu yang Vegan gitu kan Vegan itu Doyen makan sayuran doang Tapi gue gak tahu Apa arti Vegan itu Ya Dia juga gak tahu Sebenernya Jadi kamu harus Membatuku Mencari sesuatu Buat dia makan Ini adalah Gara-gara kamu Oke 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 Siap siap bos Siap bos Dan ya Ingat bahwa Bawakan barang vegan tersebut Makanan tersebut Kepada gue Jangan kepada dia Kita pengen Ngebuat gue terlihat bagus Di depan si Cindy Oke siap bos Dan ya Kita harus ngobrol Kita nanya si Kepada Ibu penjaga makanannya dulu Kayaknya Halo nak Apa yang kamu mau Buat makan siang Punya sesuatu yang Vegan Oh Aku harusnya melihat Sesuatu ini datang Kalian muridmu Baru bener-bener Pilih-pilih makanan ya Gue bisa membuat Sesuatu ya Di belakang Tetapi Kang sapu tersebut Masih ngepel lantai Jadi kita harus Tunggu Janitor Atau kang sapunya Untuk menyelesaikan Pekerjaannya Baru gue bakalan Bikin Makanan veganmu itu Oke Selanjutnya Kita harus ngomong Sama si Carla Kalau gak salah Karena kita harus Masuk kesini Di dalam sini Adalah ruangan guru Dan kita harus Mendapatkan sesuatu Bunga yang ada Di ruangan guru tersebut Halo Carla Halo anak baru Apakah kamu suka Dengan makanan Makanannya disini Kamu punya Bunga Oh Kasian Anak baru harus Langsung menolongin Si dokter denner Dengan rencana anehnya Jadi itu tidak Tetapi ada satu Di ruang guru Bagaimana cara Gue kesana Stevie Si Oasis tersebut Bener-bener gampang Untuk dibawa keluar Yang harus gue lakukan Hanya pergi keluar Tanpa Pake kartu Apakah kamu Bersedia melakukannya Untukku Tentu saja Dengan harga Yang pas Seberapa banyak Semenjak gue bakal Kena ruang belajar Karena ini Gitu kan Gue bakalan Terkena hukuman Gue bakalan Ngasih harga 5 dolar Abis dong duit gue Apakah kita mempunyai Kesepakatan Of course Excellent Luar biasa Gue bakalan Meng-distract dia Si Stevie Liat ini Liat ini Hey Stevie Apa Halo Carla Bolehkah aku Mendapatkan kartu Untuk kamar mandi Enggak Lo gak boleh Kamu telah menggunakan Kartumu hari ini Sepertinya Aku harus pergi Keluar tanpa Kartunya deh Dan Ya Hey Kembali Ini belum waktunya istirahat Dah Oke Oke sip sip Nah Sambari si nenek tua ini Nyiapin makanan vegannya Kita Sneaky-sneaky Kedalam sini Ke ruang guru Halo Dr. Denner Well Well Siapa ini Sepertinya Stevie Lagi kecolongan Saat bekerja Bagaimana Perburuan bungaku Apakah kamu sudah Punya salah satu Punya satu sih Yang warna biru Oh Benarkah Itu lebih daripada Yang aku pikirkan Sepertinya kamu ingin Mengambil Bunga yang ada Di vas disana Ya Yaudah buruan Jangan lama-lama Saya harus mengecek Sesuatu di luar Alright Siap Bapak Siap Bapak Ini saya ambil ya Permisi ya Ini adalah vas Dengan bunga kuning Disini Ambil bunganya Oke Cukup Cukup Sekarang keluar Oke Siis Siap Siap Oke Dapet dua bunga Sudah dua bunga Scotlanders Gimana Gimana Makanan vegan kita Udah muncul Kamu telah Kembali untuk Makanan Amu yang aneh-aneh Makanan sesuai Requestanmu Yes Ini Diana Silahkan Nikmati Makanan Kelincimu Terima kasih Alright Agak sedikit ribet ya Kalau nengang Langsung translatin Bahasa Inggris Maafin banget Gue gak terlalu fun Alright Alright Ini dari mana sih Felix Dia ya Kalau gak salah Ini nih Ini nih Coy 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 Ini dia Salatnya Tolong beritahu Kalau kamu Menemukan sesuatu Yang bakal Dia makan Dia bener-bener Melahkan Ini coy Brilliant Luar biasa Tidak masalah Ini dia sayang Makanan vegan Untukmu Oh Vegan itu vegetarian Bahasa Indonesia Oh Terima kasih sayang Kamu sangatlah luar biasa Baik Kamu hanya perlu Mempelakukan Satu hal lagi Ketika Waktu istirahat Dan kita bakalan Oficial Menjadi Pasangan Tidak bisa menunggu Cinta Alright Dan The bell has wrong Bella telah berbunyi Keluar dari cafe aku Dari kantinku Maksudnya Cafe Anak-anak Makannya di cafe Hebat banget Semua yang melanggar Peraturan kepala sekolah Bakalan terkena hukuman Di ruang belajar Yang lainnya Silahkan Boleh istirahat Oke Kita gak Melakuin Sesuatu yang aneh-aneh hari ini Ini lagi Terima kasih Tuhan Kamu ada disini Dia bener-bener Merepotkan Sini Sini emang Merepotin ya Dia berisi keras nih Ceweknya berisi keras Kalau gue harus melakukan Sesuatu yang sangatlah Buruk kepada Perempuan lain Cuman gue gak mau Tangan gue kotor Jadi apa yang lo pengen Tentu saja Sini Ngasih tau gue Bahwa Lo membutuhkan Bunga buat Si dokter denner Bunga tersebut Bakal gue kasih buat lo Kalau misalkan Lo menghancurkan Kepercayaan diri si Penny Bagaimana caranya Dia sangat luar biasa Memiliki mata Untuk barang-barang Yang terlarang Jadi tolong Taruh barang ini Di bawah Sarang lebah tersebut Apaan ini Gue gak terlalu Wakin Yang gue tau Barang ini ada Di berangkas rumah gue Alright Nah ketika Si Penny ada Di bawah pohon tersebut Di bawah sarang lebah Lo goyangin Sampai sarang lebahnya Itu jatuh Dan Dan Lebah tersebut Bakalan Nusuk-nusuk Si Penny Nusuk-nusuk Si Penny Buka dia Bakalan terlihat Sangat luar biasa Kacau Seperti yang Cindy inginkan Siap Bos Oh my god Gue bener-bener Jadi babu ya Jadi babu Jadi budak cinta Antara Felix Dan Cindy Kita bakalan Taruh disini Oke Plan the contraband Oke Taruh disini Selamat siang Penny Halo Felix Mari kita goyangkan pohonnya Goyangin pohonnya Habus Oh my god Oh Ini sakit Tolong Tolong Mama Tolong Oh my god I was so sad Bener-bener Pertunjukan yang Spektakuler Cindy bakal Senang sekali Ya gue seneng Kalau lu seneng bro Brofish Ya itu si Cindy Musik Di telingaku Lebah-lebah itu Bener-bener Lakukan tugasnya Dengan baik Kepada Muka perempuannya Boleh gue dapet Bunganya Of course Kesepakatan adalah Kesepakatan Terima kasih telah Mencomblankanku Dengan tambang Emas ini Wuset nih Cewek gold digerwek Doyan sama Hartanya doang Kamu memang Pantes mendapatkannya Asik Oh Bener-bener Luar biasa Gitu kan Dan Gue bakalan Ngasih Barang terlarang ini Buat kamu Gitu kan Oke Sure Ah Si bapak Spongebob Ehm Nyonya Applegate Huh Oh Itu kamu Kang sapu baru Apa yang kamu mau Ehm Ini Bunga ini Untukmu Kamu Memberikanku Bunga Kenapa Itu adalah Hal yang paling romantis Yang pernah orang berikan Kepadaku Ayo Ayo Ikutin Ikutin aku Tetapi Bagaimana dengan bunganya Lo Tinggalkan aja Bunganya Oke Yeay Kita dapet bunga yang warna merah Alright Ambil bunga warna merah Dan Mereka ngapain Kemana mereka Kesini Iuh Jorok Itu Kids yang namanya Cinta pada Pandangan Pertama Baru Sehari kenal Udah Nyosor aja Kayak ikan Luar biasa Oke Kita dapet Bunga yang terakhir Ini adalah Bunga hijau terakhir Kita ambil Dan iya Kita bisa ngejual Barang warna hijau tersebut Ke Si Monty Karena kita kayaknya butuh Ke kelas science Setelah bel berbunyi Apa Mentang-mentang Gue gak bisa jalan Jangan bilang Gue gak bisa main Gue cuman pengen jualan Coy Gue jual sesuatu Oh maaf Gue bener-bener Agak sedikit Defensif Soalnya gue udah Gak bisa jalan lagi Apa yang pengen lu Jual Barang ini Barang hijau ini Dimana lu dapet Barang itu Oh my god Apapun yang kamu lakukan Kamu bener-bener Luar biasa Jadi lu mau otok agak Ya 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 tentu saja Bagaimana 5 dolar Iya Sepakatan yang bagus Senang melakukan bisnis Dengan anda Alright Dan waktunya habis Kita mendapatkan 5 bunganya Scottlanders Luar biasa Itu adalah belnya Ayo Kembali ke dalam Keringet gue udah agak Oh Udah lumayan dingin Keringetan lagi bang Scott Siapapun yang pengen Ke ruang science Bayar 3 dolar Alright Saatnya ngasih Dr. Danner Bunga-bunganya Selamat datang Di kelas science Pajaran hari ini Tentang tumbuhan Mari kita lihat Tumbuhan yang ada Di depan kalian Lihat tumbuhannya Ah Bapak hampir lupa Salah satu dari kalian Harus membawakan Sebuah sampel bunga Apakah kamu mendapatkan Semuanya Oh ya Kamu mendapatkan semuanya Wow Luar biasa Bapak tidak Bapak tidak pikir Pelajar Dengan otak rendah Seperti kamu Dapat membawa Semua bunga tersebut Jadi Gue dapet A Bapak lihat Bapak bakalan Kembali Bawa apa tuh Papa Kepek men Apaan itu Pak Oh Kalian semua Berisik Murid baru ini Akhirnya berhasil Membawakan Contoh bunga Yang Bapak inginkan Sekarang kita bakalan Memberi makan bunga ini Dengan urutan yang jelas Dimana catatan Bapak Sial Bapak meninggalkannya Di tangga bawah Bapak akan kembali Jadi Tolong dilihat aja nih Bunga-bunganya dilihat aja Alright Okidoki Kita harus ngasih makan bunganya Alright Kita Wow Lima Apa lalu Green Ya Bukan Bukan sesuatu yang bagus Caranya adalah Yang kita lihat Di ruang kelas ini Ada banyak patternnya Atau Apa namanya Iramanya Kalau ikannya Itu biru Kuning Ungu Di atas kuning Ungu Merah Yang ini Ungu Merah Ijo Jadi kayaknya kita harus mulai Dari biru Dari ujung Biru Kuning Ungu Merah Ijo Biru Kuning Ungu Merah Ijo Biru Kuning Ungu Merah Ijo Kita kasih Makan Si Tumbuhannya itu Warna biru dulu Kasih makan warna biru Yes Biru Kuning Iya Sepertinya benar Biru Kuning Ungu Yes Benar Merah Boom Dan yang terakhir Ijo Saya menemukan Catatan Bapak Sekarang bisa kita mulai Oh my god Tumbuhan tersebut Benar-benar bahagia Apakah kamu berhasil Memberi makan Tumbuhan pemakan Tersebut dengan Urutan yang benar Ya Gue pikir Saya benar-benar Terkejut Bapak terkejut Bapak benar-benar Tidak berekspektasi Tinggi terhadap Murid simple Seperti kamu Terima kasih Oke Sepertinya kamu bakal Mendapatkan A plus Untuk hari ini Kamu boleh Mengikuti Kelas Bapak Di hari keesokan Harinya Dan kamu mendapatkan Monster Monkart Yang baru Jadi Kartu-kartu tadi Yang kita kumpulin Dan ya Sepertinya itu dia Nah Itu adalah belnya Silahkan Bapak bakalan Melihat kalian Di besok pagi Alright Alright Hari Selasa Kedua Is done Baby Dua storyline Dalam satu chapter Seret banget Tenggorokan gue Dan ya Kita dapet Item baru Yaitu An A Atau Kartu A Plus Buat Dari si Dokter Daner Dan Kita dapet Baju baru Gue pengen Ganti baju Hari Selasa Lagi Ganti baju dulu Kalau gak salah Disini Gue pengen Menjadi Bob Kecil Karena Bob Bob itu Lucu Smong Mukanya Flatbed Lagi Alright Dan ya Sepertinya kita Kehabisan waktu dulu Ini untuk episode Pertama dulu Kalau misalkan kalian Suka serial ini Jangan lupa untuk Dukung Bang Scott Dengan cara Ngesubscribe Dan tekan tombol Notifikasi Biar kalian gak Ketinggalan video-video Menarik dari Bang Scott Dan ya Sepertinya itu dia dulu Untuk episode kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di Kindergarten Selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax